Kebakaran yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota Tangrang kemarin mengakibatkan 9 kamar di blok C2 Ludes di Lalap, Sijago Merah dan membuat 41 warga binaan meninggal dunia karena terjebak di dalam sel. RSUD Kabupaten Tangrang telah menerima 41 kantong jenazah, 26 diantaranya dikirim langsung dari Lapas dan 14 lainnya dikirim melalui Rumah Sakit Sitanalau, Kota Tangrang. 26 itu dikirim tadi pagi, kemudian 14 dikirim dari Rumah Sakit Sitanalau jadi totalnya ada 41. Langkah selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan kepolisian selanjutnya kemungkinan ini akan diidentifikasi oleh DVI dari kepolisian. Kepolisian masih melakukan identifikasi 41 jenazah warga binaan agar nantinya dapat diketahui identitasnya. Herman Arief, Kota Tangrang melaporkan untuk CTV Network.